Intro Shalom sahabat John Pregador Terima kasih sudah mendukung channel ini Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua Hari ini ada satu pesan dan pelajaran yang akan disampaikan Oleh hambanya yaitu Evendis Daud Tony Tentunya akan memberkati kita semua Mari kita dengarkan terus channel ini Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Hari ini kami mau mendengarkan kotbah dari hambamu Evendis Daud Tony Berkati hambamu ini Berkati keluarganya Berkati pelayanannya Berkati juga bisnisnya Berkati kru yang melayani Serta berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Kami mau mendengar firmanmu Demi nama Yesus Amin Semua tiga tingkatan susuk ini Tiga tingkatan mantra Semua tetap ada rahasia kelemahannya Dan rahasia kelemahannya Waktu diketemukan unsur air Nah cinta yang sejati Lebih kuat melebihi cinta yang palsu Nah sekarang saya akan memberikan contoh Kenapa orang kena guna-guna bisa lupa semuanya Nah saya minta untuk contoh Ini sini dulu Nah sini Suami istri kan nih? Nah sini Saya minta ini kesini Untuk jadi dukunnya Ini dikempelingin Kasih janggut Cocok udah Ini dukunnya Ini dukunnya Nah sekarang akan saya jelaskan Ini contoh Suami istri Itu ada namanya ikatan batin Ikatan batin ini bukan ilmu baib Atau mantra Tapi anugerah dari yang maha kuasa Kalau istri mengalami musibah Atau masalah Tanpa dikasih tahu Sang suami pasti terasa Betul? Betul? Bukan lagi dua Tapi sah? Satu Demikian kalau suami ada masalah Atau musibah Di luar negeri kecelakaan Seorang istri pasti terasa Walaupun tidak dikasih tahu Namanya firasat Dan hubungan Ini berlaku juga Untuk orang tua dan anak Anak ada masalah Ada musibah apapun Tanpa dikasih tahu Seorang ibu pasti terasa Betul? Betul? Nah itu bukan ilmu gaib Itu adalah anugerah Dari yang maha kuasa Itu berhubungan dengan ikatan darah Orang bisa terkena guna-guna Itu adalah dari keluarga Tidak harmonis Dan tidak saling mencintai Kalau keluarga harmonis Tidak bisa ditembus Ini misalnya suami istri Ada hubungan batin Ikatan mbak? Batin Nah setelah itu ada Wewe gombel Untuk contoh Saya minta ini kesini ibu Contoh aja Nah ibu kesini Contoh Ini ibu pasiennya Ngomong Mbak Dukun Tolong 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 Peletkan Peletkan Guna-guna Guna-guna Akyang Akyang Mau berapa lama? 15 tahun Sesuai order Ingat Semakin tahunnya Semakin Langsung seorang Dukun Akan mantra Bacakan mantra Namanya Mantra Pemutus Jiwa Mantra apa Dara? Pemutus Batin Hubungan Suami istri ini Langsung diputus Ini bisa diputus Karena tidak harmonis Kalau harmonis Tidak bisa Jelas Kuat Hubungan orang tua Anak Langsung diputus Langsung ini Ikatan batinnya Digabungkan Dengan ini Apa yang terjadi? Ini Akan lihat ini Seperti ini Tapi Ini Ini Lihat ini Seperti ini Sehingga Dia mandang Ini seperti Bidadari Ikatan batin Ini Disatukan Sehingga Orang yang Terkena Guna-guna Lupa Semuanya Anak Istri Dan keluarga Termasuk Orang tua Karena ikatan Batinnya Ini Digabung Jadi Satu Dengan Namanya Mantra Pemutus Batin Dan penyatu Batin Makasih Silahkan Yang jadi pertanyaan Apa cirinya orang Kena guna-guna Karena orang Kena guna-guna Beda dengan Dasar bandot Pertama Satu Lawan satu Pak Kemarin Sama tetangga Setelah itu Sama sekretaris Setelah itu Sama pembantu Ini Kena guna-guna Apa Pak Itu bandot Karena orang Kena guna-guna Itu Satu Lawan Satu Jelas Karena suatu Kali ada Seorang pengusaha Istrinya Ngomong Saya Pak Tolong Tumpang Tangan Suami Saya Ini Kena guna-guna Kemarin Sama sekretaris Sekarang Sama pembantu Saya itu Tetangga Sekarang Sama teman Saya Pak Daud Teman gereja Lagi Gitu lah Tolong Dicekkan Ini Kena guna-guna Bukan Saya Lihat Ini Bukan Guna-guna Bu Andot Kalau Bandot Perlu Doa Sendiri Nah Yang pertama Orang Kena guna-guna Itu adalah Satu Lawan Satu Jelas Jelas Yang kedua Waktu Malam Jumat Atau Malam Tertentu Ada Bau Wangi Menyengat Itu Biasanya Daun Pandan Atau Kembang Kantil Atau Melati Itu Di dalam Rumah Tepatnya Di ruang Tamu Dan Itu Baunya Wanginya Gini Lewat Pak Kalau Wanginya Menetap Itu Minyak Wangi Tak Susi Beda Lagi Nah Jadi Waktu Malam Tertentu Tengah Malam Dan Seorang Anak Kadang Pekah Kenapa Karena Ada hubungan Batin Yang Diputus Makanya Orang Yang Terkena Guna-guna Itu Keluarganya Itu Selalu Bermimpi Aneh Aneh Karena Itu Tanda Virasat Namanya Ikatan Batin Diputus Ada Akibat Disitu Yang Kedua Bau Apa Darah Wang Wangi Yang Ketiga Lupa Istri Lupa Anak Lupa Orang Tua Kalau Bandot Lupa Istri Ingat Anak Atau Lupa Anak Ingat Orang Tua Tapi Kalau Kena Guna-guna Dia Tidak Ingat Yang Keempat Tidak Betah Di Rumah Jadi Kalau Di rumah Itu Tidak Tahan Inginnya Keluar Terus Nah Dan Yang Kelima Tidak Suka Dandan Karena Apa Kekuatan Gaib Mempengaruhi Jiwanya Mempengaruhi Apa Jiwanya Sehingga Dia Tidak Bisa Ngurusi Badannya Sendiri Kalau Bandot Lain Mau Ke Suatu Tempat Dia Yakin Hidup Nah Kalau Kena Guna-guna Dia Tidak Ngurusi Dirinya Karena Kekuatan Roh Itu Menancap Di Jiwanya Jelas Saudara Menancap Di mana Jiwanya Sampai Dia Lupa Semuanya Yang Kelima Dan pada Waktu Di rumah Mondar Mandir Sekitar Pintu Mondar Mandir Sekitar Pintu Kenapa Karena mantra Itu Pada Waktu Dikirim Itu Akan Transit Dulu Ada Di Pintu Utama Jadi Ingat Mantra Setan Pun Ada Tempat Parkir Itu Tepatnya Jam Enam Sore Dan Pada Waktu Tengah Malam Jam 12 Malam Baru Mantra Masuk Kejiwa Jelas Saudara Mantra Masuk Kemana Ke Kejiwa Nah Lupa Istri Lupa Anak Tidak Betah Di rumah Dan Yang Kenam Yaitu Pada Waktu Tidur Tengah Malam Itu Akan Ada Perang Batin Karena Hati Nurani Tidak Mencintai Tapi Kekuatan Roh Mengikat Untuk Menguasai Alam Bawah Sadar Sehingga Kalau Tidur Gini Kenapa Gini Gerak Gini Karena Hati Nurani Tidak Mencintai Tapi Kekuatan Roh Mencengkram Jelas Kekuatan Roh Mencengkram Dan Ingat Keluarga Pasti Akan Banyak Mimpi Mimpi Aneh Biasanya Mimpi Ada Ular Nah Ular Itu Apa Lambang Setan Ngomong Sama Sebenarnya Kamu Bukan Setannya Jelas Jelas Sering Mimpi Ular Atau Penampakan Roh Perempuan Nah Bagaimana Kelemahan Guna-guna Bagaimana Cara Mengalahkannya Pelus Tidak Tahu Mobil Sebagus Apapun Tidak Dikasih Bahan Bakar Mogok Betul 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 Nah Apa Bahan Bakar Kekuatan Gaib Yang Pertama Kelemahan Ilmu Guna-guna Yang Pertama Kalau Keluarganya Mengampuni Kasih Semua Kekuatan Gaib Kekuatan Mistik Mengambil Kekecewaan Akar Pahit Dendam Dalam Diri Manusia Kalau Istrinya Kecewa Dendam Akar Pahit Maka Mantranya Tambah Hebat Tetapi Kalau Istri Dan Anak-anaknya Mengampuni Maka Kekuatan Mantra Kekuatan Guna-guna Itu Akan Netral Dalam Satu Tahun Karena Kekuatannya Tidak Ada Untuk Bahan Bakarnya Yesus Berkata Kalau Kamu Mengampuni Bapamu Mengampuni Amin Makanya Dulu Sebelum Bertobat Sebagai Dukun Kalau Pasien Minta Tolong Maka Pasien Diajar Supaya Ngasih Surat Kaleng Atau Telepon Rahasia Mendadak Ke Anaknya Ke Istrinya Supaya Apa Supaya Ribut Bertengkar Semakin Ribut Bertengkar Kekuatan Tambah Hebat Tetapi Kalau Istri Anak Mengampuni Maka Semua Kekuatan Guna-guna Itu Kekuatannya Tidak Berfungsi Alkitab Berkata Ada Iman Pengharapan Dan Yang Terbesar Adalah Kasih Amin Amin Yang Kedua Dihadapi Dengan Ikatan Darah Ikatan Dekatkan Ke Anak Kandungnya Bekas Istri Ada Bekas Anak Tidak Ada Tapi Apapun Yang Terjadi Di Dalam Kekristenan Tidak Tidak Boleh Dan Tidak Ada Perceraian Jelas Tidak Boleh Perceraian Nah Saudara Kalau Orang Kena Guna Guna Dekatkan Anak Kandungnya Karena Ikatan Darah Itu Yang Akan Menggoyahkan Mantra Karena Ketemu Yang Asli Jelas Ketemu Yang Apa Darah Tidak Punya Anak Dekatkan Ke Adik Dan Kakaknya Yang Ada Hubungan Darah Anak Tunggal Pak Dekatkan Orang Tua Kandungnya Dekatkan Orang Tua Kandung Anak Tunggal Orang Tua Mati Pak Dekatkan Sahabatnya Seorang Sahabat Ada Ikatan Batin Tidak Ada Sahabatnya Pak Hanya Tuhan Yang Bisa Harus Ada Minimal Sahabatnya Karena Sahabat Ada Ikatan Bah Bahkan Sahabat Bisa Lebih Saudara Kan Itu Ada Hubungan Batinya Begitu Ini Didekatkan Yang Asli Ketemu Itu Goya Tapi Yang Paling Berbahaya Dalam Ilmu Guna Guna Kalau Ketemu Anak Kandung Begitu Kena Anak Kandung Mantra Itu Akan Goyang Kekuatan Tidak Berfungsi Karena Ketemu Yang Asli Jelas Saudara Yang Ketiga Dihadapi Dengan Cinta Sejati Apa Saudara Ingat Kasih Itu Tidak Mencari Keuntungan Betul Dan Kasih Itu Menutupi Segala Sesuatu Amin Dan Kasih Itu Memberi Saudara Untuk Menghadapi Ilmu Guna-guna Sehebat Apapun Seorang Istri Harus Mencintai Suaminya Apa Adanya Pak Kalau Istrinya Sudah Tidak Mencintai Gimana Susah Susah Harus Ada Cinta Di Dalam Diri Istrinya Karena Apa Yang Asli Lebih Kuat Daripada Yang Palsu Itulah Cinta Cerita Indah Namun Tanpa Akhir Jelas Dekatkan Ke siapa Dara Or Anak Setelah itu Hadapi Dengan Cinta Yang Suci Dari Cinta Yang Murni Benar Ada Ada Seorang Istri Marah Suaminya Selingkuh Karena Apa Omset Berkurang Tidak Bisa Untuk Menghadapi Guna-guna Haruslah Dengan Kekuatan Cinta Dihadapi Dengan Cinta Yang Murni Jelas Kalau Ketemu Cinta Yang Murni Sehebat Ilmu Guna Apapun Juga Itu Langsung Netral Tidak Berfungsi Karena Namanya Ketemu Yang Aslinya Jam Main Swiss Rolex Asli Beda Dengan Main Cina Betul Betul Ketemu Yang Asli Selesai Nah Ingat Dekatkan Dala Itu Dihadapi Dengan Cinta Yang Tulus Jelas Saudara Dan Yang Keempat Jangan Mengukit Dosa Lama Alkitab Berkata Jangan Hidup Mengungkit Masalah Lalu Ingat Kasih Itu Memberi Apa Pengampunan Kadang Seorang Ibu Kalau Sudah Pernah Jengkel Sama Suaminya Begitu Ada Masalah Baru Diungkit Lagi Yang Lama Betul Yang Ngomong Betul Bapak Bapak Semua Ini Nah Kalau Sudah Lakukan Tiga Ini Dan Seorang Suami Yang Kena Guna Guna Itu Cirinya Mau Kembali Ke Keluarga Kadang Kesana Kadang Ke Rumah Berarti Mantranya Sudah Goya Mantranya Sudah Goya Mantranya Sudah Goya Ketemu Yang Asli Dia Pulang Ke Rumah Waktu Pulang Ke Rumah Jangan Ungkit Dosa Lamanya Dia Karena Kasih Itu Adalah Memberi Pengampunan Kasih Itu Menanggung Segala Sesuatu Amin Kasih Itu Memberi Yang Empat Ini Yang Penting Sekali Kalau Empat Ini Dilakukan Sekalipun Bukan Orang Kristen Ingat Sekalipun Bukan Orang Kristen Maksimal Tiga Tahun Minimal Satu Tahun Pasti Kembali Tetapi Kalau kita Orang Kristen Lebih Dari Itu Ada Kuasa Dalam Nama Yesus Nah Yang Yang Kelima Ini Untuk Orang Kristen Patahkan Dulu Pengikat Batin Kalau Empat Ini Berdasarkan Hukum Alam Apa Sudara Hukum Apa Alam Tetapi Yang Lima Ini Di Atas Hukum Alam Supra Natural Kekuatan Tuhan Amin Nah Putuskan Mantra Pengikat Batin Dulu Apa Sudara Mantra Pengikat Apa Batin Mantra Itu Bekerja Tepatnya Jam 12 Malam Masuk Kedalam Jiwa Seseorang Nah Doanya Seperti Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Semua Di Dalam Nama Tuhan Yesus Segala Ikatan Batin Mantra Roh Jahat Nah Kalau Tahu Perempuannya Sebut Perempuannya Kalau Itu Yang Kena Istri Sebut Lakinya Kita Semua Kami Putuskan Kami Batalkan Kami Hancurkan Dalam Nama Yesus Dan Itu Kalau Suami Doakan Gini Darah Yesus Bebaskan Tubuh Jiwa Roh Apa Saudara Darah Yesus Apa Saudara Tubuh Jiwa Roh Putuskan Dulu Mantra Pengikat Batinnya Mantra Pengikat Batin Itu Bekerjanya Jam 12 Malam Dan Masuk Kedalam Jiwa Seseorang Seseorang Itu Tepatnya Hari Rebu Kemis Jumat Jarang Yang Malam Minggu Jelas Ada Tiga Hari Disini Rebu Kamis Jumat Itu Mantra Pengikat Batin Itu Masuk Kedalam Jiwa Seseorang Dan Itu Harus Diputuskan Dalam Nama Yesus Sebelum Masuk Kedalam Jiwa Seseorang Nah Setelah Itu Yaitu Ditolak Diusir Dalam Nama Yesus Tepatnya Jam 6 Sori Karena Mantra Itu Dikirim Akan Parkir Akan Masuk Sebelum Jam 12 Itu Parkirnya Ada Di Pintu Utama Di Pintu Apa Dara Utama Nah Apakah Harus Di Ruang Pintu Utama Kurang Kerjaan Juga Doa Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Saudara Sebelum Jam 6 Sori Saudara Berdoa Tolak Usetannya Doanya Seperti Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Segar Roh Setan Segar Roh Jahat Mantra Mantra Kami Usir Keluar Dalam Nama Yesus Darah Yesus Hancurkan Mantra Mantra Darah Yesus Hancurkan Kutuk Kutuk Darah Yesus Sucikan Tempat Ini Ingat Saudara Dan Dan Perlu Saudara Tahu Kalau Mantra Sudah Masuk Kedalam Tubuh Seseorang Setelah Itu Orangnya Ini Lepas Ingat Ada Dampaknya Kalau Sudah Kena Di Atas Ribu Hari Begitu Lepas Setannya Tapi Bekasnya Itu Ada Karakternya Rusak Ingat Karakternya Karakternya Rusak Nah Seorang Istri Harus Tahu Pertama Kalau Yang Kena Suaminya Jangan Diserahin Sertifikat Semua Balik Nama Jual Semua Kenapa Karakternya Rusak Dulu Jelas Karena Yang Masuk Itu Roh Jinah Dan Roh Penipu Nah Jadi Harus Ada Namanya Rehabnya Dan Yang Kedua Ingat Jangan Bawa Uang Banyak Banyak Kenapa Karena Karakternya Ini Rusak Kalau Membenahi Karakter Itu Perlu Waktu Jelas 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 Nah Ingat Tukang Beta Susah Selingkuh Kenapa Tidak Punya Duit Jelas Nah Makanya Begitu Kalau Seorang Suami Sadar Habis Kena Lepas Harus Seorang Istri Tahu Cara Mengatasi Selanjutnya Yaitu Apa Jangan Ngasih Kepercayaan Yang berhubungan Dengan Harta Dan Uang Dulu Itu Sampai Tiga Tahun Maksimal Lima Tahun Untuk Apa Memperbaiki Karakter Yang Sudah Dirusak Jelas 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 Setan Itu Begitu Masuk Hancur Nah Untuk Memperbaiki Itu Perlu Roh Kudus Untuk Memperbarui Karakter Jelas Sahabat Setia John Pregador Apabila Kita Diberkati Mari Kita Memberkati Yang Lain Dengan Cara Mari Kita Share Video Ini Kepada Teman Teman Yang Lain Agar Mereka Pun Diberkati Diberkati Untuk Memberkati